Willi Jung Sumping to my channel Lord of Chaos menceritakan salah satu kisah yang akan dengan mudah dianggap sebagai tidak masuk akal jika tidak didasarkan pada peristiwa aktual Film ini memetakkan penciptaan musik black metal Norwegian Jika itu tidak terdengar seperti hal umumnya, jangan menyerah dulu Kisah orang-orang yang membawa musik ini ke dunia secara bergantian menghibur, menakutkan, dan mengerikan Orang tidak perlu masuk genre musik khusus untuk terlibat dalam psikologi di belakangnya Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini agar kurang lebihnya teman-teman bisa memahami dunia Lanjut Dari suatu kota yaitu Olso di Norwegian yang menurutnya tanah air yang kelabu, membosankan, dan tingkat bunuh diri yang sangat tinggi Terdapat pemuda kacau yang dilahirkan untuk penderitaan, kekacauan, bahkan kematian dan diakini akan berakhir buruk Ia adalah Oistein, Arseth alias Euronimus beserta kedua temannya yaitu Necrobooser dan Manheim Tidak lain ketiga pemuda tersebut adalah line up pertama sebuah band yang bernama Myhem Mereka nampak berlatih di sebuah studio pribadinya Dikarenakan kehidupan mereka sangat bebas, tidak jarang pemuda tersebut membuat onar dan mabuk-mabukan Suatu hari, Oistein meminta pendapat konyol kepada adiknya Apakah ia sudah terlihat seperti iblis? Tentu sang adik menyukainya Namun Oistein memastikan kembali dan berkata Jika ia berbohong, maka setan akan mengejarnya Terlihat disini hanya sebuah sanda gurau sang kakak kepada adiknya Sampai ketiga pemuda tersebut diperlihatkan kembali berlatih dan tentu menikmatinya Suatu hari, mereka berkenalan dengan beberapa fans fanatik karena sejak itu Myhem sangat terkenal di Olso Mereka berkumpul bersama dan melakukan beberapa hal yang diantaranya adalah sesi pemotretan line up Myhem sejak itu Beserta hal-hal negatif lainnya seperti mabuk-mabukan dan mencurat-coret nama bandnya di mana-mana Namun tidak lama sang drummer mundurkan diri Dan digantikan oleh pria tampan yang bernama Jan Axel atau Hellhammer Dari sini Myhem semakin solid dan mempersembahkannya untuk sebuah ikon Norwegian Black Metal Sementara itu, Einstein mencari kekosongan Myhem untuk menjadi vokalis utama Ia mencari ke seluruh dunia melampirkan beberapa surat kabar di masanya Lalu suatu hari dalam perjalanan mereka, menerima balasan dari Swedia Sangat mengerikan Di dalamnya ada sebuah bangkai tikus dan sebuah demo vokal Tentu hal itu sangat bau dan menjijikan Sehingga mengganggu konsentrasi Einstein yang sedang mengundikan mobilnya dan hampir celaka Tidak lama mereka memutar demo tersebut Suara yang sempurna, Einstein sangat tertarik untuk mengisikan vokal Myhem Ternyata orang itu benar-benar bukan dari Norwegian Melainkan dari negara tetangganya yaitu Swedia Singkat cerita sampai akhirnya orang tersebut mengemas semua barangnya dan bergabung dengan Myhem di Norwegian Pria ini bernama Pele Ohlin namun ia menyebut dirinya sebagai Dead Pertemuan awal ia memperlihatkan perlakuan anehnya Dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba ia membuka pintu mobil dalam keadaan masih melaju kencang Akhirnya, Einstein yang mengundikan sekejap menghentikan kemudinya Entah apa yang ia lakukan, yang jelas Dead mengambil bangkai serigala di tepi jalan Dan yang lebih anehnya lagi ia mencium bangkai tersebut Sehingga membuat Einstein terheran-heran melihatnya Setelah satu tahun mereka bersama, Dead benar-benar tidak bisa menyembunyikan kegelapan dan depresinya Karena saat ia kecil dikroyok dan dipukuli sangat parah, lalu Dead benar-benar mati rasa Ia hanya mengabdikan hidupnya untuk kematian Sampai akhirnya, Einstein menyarankan untuk bunuh diri menggunakan senapan Saat dirinya benar-benar merasakan depresi dan tak kunjung terbangun Dikarenakan Dead sangat membenci kucing, Einstein merayu dengan mengajaknya berburu di hutan Dengan semangat, ia pun terbangun Sesuai rencana akhirnya mereka benar-benar melakukannya Namun di tengah perburuan, tanpa disadari, Dead justru menodongkan diri senapan yang dikendalikan Einstein Dengan meminta menekan pelatuk senapannya, sesuai dengan apa yang dikatakan Einstein sebelumnya Bahwasannya, satu tembakan akan menyelesaikan rasa sakit untuk selamanya Di sini sangat menegangkan Dengan perasaan bimbang, Dead benar-benar menekan untuk melakukan tembakannya Sampai ia merasakan kesal dan nampak marah karena Einstein tidak melakukannya Namun ia kembali tertawa, lalu berlari dan terlihat sangat menyenangkan Sementara itu, Einstein benar-benar merasakan tegang dan terheran-heran Scene berikutnya, diperlihatkan mereka telah menggelar sebuah parti di vila yang mereka tempati Tidak lain adalah anggota Mayhem dan beberapa metalhead lainnya Di sini terlihat persakapan Dead bersama Einstein selepas merias wajahnya menggunakan close spine Pengakuan mereka adalah jaman teror, penguasa kehancuran dan kematian Mereka beranggapan bahwa semua orang di sekitarnya adalah hal kecil yang tak bernilai Namun lagi-lagi hal ini adalah sebuah lelucon Seperti biasa, tak lepas dengan sesi pemotretan Sampai akhirnya, Einstein berkenalan dengan seorang perempuan Ia bernama Unmarried Parti pun benar-benar dimulai, tentu tidak lepas dengan kekacauan, mabuk-mabukan dan beberapa andegan tidak senonoh lainnya Di sini juga diperlihatkan perkataan Dead dalam sebuah video dokumentasinya Ia berkata, aku ingin mati Esokan harinya, Dead bangun lebih awal Seperti biasa, terkadang ia nampak aneh Namun di sini terlihat ada sesuatu yang ia pikirkan Sampai akhirnya, Dead keluar dan melepas semua atributnya Dan di samping itu, Einstein melihat dari dalam Singkat cerita, suatu hari, Mayhem akan menggelar konser Menjelang peberangkatannya, Dead terlihat menggali tanah untuk mengambil atribut yang ternyata ia kubur beberapa waktu yang lalu Karena bakat otaknya yang kacau dan depresi, hal ini menjadi pengaruh besar bagi Mayhem Waktu itu dalam High Voltage, konser adalah sebuah pertunjukan Mayhem yang lebih kejam dari sebelumnya Selain atributnya, ia juga membawa bangkai burung gagak yang sangat menjijikan Dan di sini mereka mengabadikan momennya, lalu konser pun dimulai Dengan aksi panggungnya, Dead menyayatkan pisau dan pecahan botol kepada dirinya sendiri Sangat mengerikan Terima kasih telah menonton! Usai pertunjukan, mereka berkumpul di suatu restoran Dan merayakan kesuksesan performnya saat itu juga Sedikit perbincangan bahwasannya Mayhem adalah black metal Norwegian sebenarnya Sampai seketika, seseorang yang pernah bertemu sebelumnya Menyapa dan memuji pertunjukan Mayhem kepada Einstein Ia memperkenalkan dirinya dengan nama Christian yang berasal dari Bergen Namun Einstein mengabaikan pria itu Karena ia memakai emblem atau atribut dari Skorpion Seketika Christian pun pergi Namun di lain scene memperlihatkan Christian menggunakan crop spine di rumahnya Hal ini menyimpulkan ia sangat terinspirasi oleh Mayhem Di sini juga ia memperagakan menggunakan pedang Viking Suatu hari terlihat Dad nampak gelisah di dalam villa yang ia tempati Mungkin karena depresi tingkat tinggi Tidak banyak berfikir ia hanya mendar-mandir dan merasa hidupnya tidak berguna Lalu tanpa tergesa-gesa Ia mencabikan tangan kanan kiri beserta lehernya menggunakan pisau Pada waktu bersamaan ayahnya menelpon dan memberikan pesan baik kepada Dad Bahwa ia telah diterima di suatu universitas Ayahnya mengharapkan ia pulang saat itu juga Namun justru Dad memilih mengabdikan hidupnya kepada kematian Dan menembakkan dirinya di bagian kepala Ia juga menuliskan sebuah pesan singkat yang berisi permintaan maaf Atas semua darahnya dan mari mulai berpesta Tidak lama Austin datang namun keadaan villa itu terkunci dari dalam Ia terpaksa masuk menggunakan tangga Tidak terfikirkan sebelumnya Austin melihat keadaan Dad yang berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa Ia nampak kebingungan dan menyesal Karena ia sendiri yang menyarankan bunuh diri tempoh hari Tidak lama sambil memutuskan untuk menelpon pihak yang berwajib Nampak terfikirkan sesuatu di benak fikirnya Dan ia membatalkan percakapan telpon tersebut Tidak lama ia bergegas ke sebuah minimarket dan membelinya kamera Sangat tidak terduga yang ia lakukan adalah memotret kondisi Dad saat itu juga Lalu Austin memberikan kabar kepada Jane Axel atau Hellhammer Atas peristiwa tersebut Dan selebihnya mereka berkumpul dengan beberapa hasil foto Dad Yang akan dijadikan cover bandnya Yaitu Mayhem Dan memastikan akan terkenal Selepas itu Austin memberikan segantang korak Dead yang dijadikan kalung sebagai anggota Mayhem Namun nampaknya Necrobooser atau basis dari Mayhem keberatan Karena menurutnya tindakan yang dilakukan oleh Austin sudah melewati batas Sedikit percekcokan dan akhirnya Necrobooser dipecat dan keluar dari Mayhem Usai tragedi itu Akhirnya Austin meninggalkan dan pindah ke Olso untuk menghadapi cerita berikutnya Atas impian dan izin ayahnya yang baik Ia mendirikan sebuah retail atau toko kaset kecil Yang bernama Helvet Diambil dari bahasa Nurekian yang berarti untuk neraka Dan sebuah labelnya sendiri yang bernama Dead Like Silence Selain itu ia juga mendirikan sebuah perkumpulan atau kerajaannya sendiri Di ruang bawah tanahnya yaitu bernama Black Circle Di sisi lain nampak Christian yang berada di rumahnya Sedang bergegas dengan atribut Black Metal lengkapnya Serta membawa demo menuju Olso Ternyata benar ia menuju Helvet Sesampainya di sana ia menemukan sebuah vinil Scorpion Christian sedikit menyinggung perihal apa yang telah dilakukan oleh Austin Selain terhadapnya tempoh hari Sedikit perbincangan Namun Austin hanya berkata Peniru atau plagiat tidak akan menemukan apa-apa di tokonya Karena menurutnya Christian hanya penikmat musik rock biasa Dan tidak se-metal yang ia bayangkan Tidak lama Christian membuktikan Dan memilih beberapa vinil band heavy metal Yang benar-benar cadas Seketika John Estelle datang dan membawa bir Sambil mendengarkan vinil yang dipilih oleh Christian Mereka minum bersama Dan disini Christian memperkenalkan namanya sebagai Farg Namun sayangnya ia tidak minum Sehingga ada sedikit kebelian terhadapnya Selepas itu Farg menghampiri Austin yang berada di ruangannya Dengan tidak sengaja ada sedikit perbincangan kecil Mengenai Hitler yang dikagumi oleh Farg Selebihnya Austin hanya menjelaskan kediktaktoran Tentang katolik dan gereja yang seharusnya mereka bakar Hal ini hanya untuk memastikan bahwa Farg benar-benar pemuja setan Selebihnya mereka berkumpul di ruangan bawah tanahnya Berpesta gila ala pemuja setan Sambil menikmati musik heavy metal atau black metalnya Disini Farg memberikan sesuatu kepada Austin Tidak lain adalah demonya yang bernama Burzum Ia membuatnya seorang diri tanpa anggota Besokan harinya Austin nampak terbangun Dan tidak sengaja menemukan demo Burzum yang diberikan Farg Lalu ia mencoba mendengarkan Nampaknya Austin sangat terpukau Sama halnya dengan pertama kali ia mendengarkan suara dari Dead Lalu ia meminta Birvos yang sangat gemar menonton film psikopat Untuk mendengarkannya Ia adalah seorang drummer dari band Emperor Yang tidak lain anggota Black Circle Tidak lama Austin menghampiri Farg Yang kebetulan ia masih berada dalam mobil di depan tokonya Terlihat ia masih tidur Lalu Austin memberitahukan bahwa musiknya sangat layak untuk labelnya Namun ia tidak memiliki uang atau bokeh Namun ketika itu juga Farg bersedia akan membayar semua dengan bantuan ibunya Akhirnya mereka berdua bergegas merekod Burzum untuk pertama kalinya Di Greek Helen Studio yang sangat legendaris Di sini menceritakan bahwa Farg mempunyai kemampuan yang kurang baik Namun atas bantuan Austin melahirkan musik metal yang sebenarnya dan sempurna Dengan karyanya saat itu Farg menjadi bagian Black Circle Suatu malam di sebuah bar Mereka berkumpul dan berbincang sebuah album Burzum yang hampir selesai Musik yang paling kejam yang pernah Austin dengar Terlihat unmerit membawa kamera dan memotret Di sini Farg memperlihatkan sifat rasisnya terhadap banded metal Lalu membuat bangga semua anggota dan menetertawakannya Susahnya dari bar di perjalanan dikarenakan mabuk Mereka membuat onar namun nampaknya hal itu terlihat receh Sesampainya di Helvet adegan memperlihatkan Austin dan unmerit membuka percakapan Menurutnya kami tidak suka mencumbu fan fanatik wanita Melainkan menyukai kekacauan dan bunuh diri ketika mereka mendengarkan musiknya Namun hal ini dibantah oleh unmerit Bahwasannya Austin hanya meniru band idolanya yaitu Venom Menurutnya semua tindakan satanisme adalah sebuah pencitraan belaka Namun perbincangan itu tidak berlanjut Justru Austin malah meminta kepada unmerit untuk memotretnya Fogg yang mendengarkan perbincangan itu sedikit memotong pembincaraannya Ia hanya menyuruh membuka semua pakaian unmerit saat itu juga Alhasil unmerit justru mengabulkannya Entah apa yang mereka lakukan di sana Mungkin trisam Kesokan harinya nampak Bervos semakin menikmati film psikopatnya Sehingga ia merasakan penasaran Ia ingin merasakan rasanya menusuk tubuh manusia atau membunuh Seketika Austin pun membenarkan dan mendukungnya Tidak lama paket album Burzum sampai Namun ada sedikit capur tangan Austin dan perubahan dengan beberapa judulnya Lain ketika Fogg meminta bayaran terhadap perilisan albumnya Namun Austin menundanya sesuai pemasaran Di sini Austin terlihat tidak mau peduli dengan ide untuk membuat isu pemasarannya Dan ia menyuruh Fogg untuk memikirkannya seorang diri Tanpa lama berpikir Fogg mendatangi sebuah gereja Tidak disangka ia melakukan pembakaran Di waktu yang bersamaan Austin melihat pemberitaan gereja yang terbakar habis Ia sudah menduga bahwa Fogg yang melakukannya Demi sebuah isu rilisan albumnya Saat Fogg berkumpul dengan anggota Black Circle Ia mendapat sambutan yang meriah Namun salah satu anggotanya mengolok-ngolokkan dengan pujian setan terhadapnya Di samping itu Fogg terlihat marah dan memukulnya Di sisi lain saat album Burzum mendapat banyak perhatian Dan Fogg sendiri menambahkan julukan baru namanya Yaitu Griffey Grisnek Dan banyak wanita yang mengemari untuk bercumbu dengannya Sehingga Austin merasa tersaingi Sementara itu pembakaran gereja berada di mana-mana Austin merasa kerajaan yang telah lama ia bangun akan hancur karenanya Akhirnya Austin memutuskan Fogg untuk menjadi anggota basis Mayhem Lalu memberikan kalung serpihan Tangkorak Dead kepadanya Namun Fogg meminta Austin untuk membakar gereja bersama Sesuai apa yang ia anjurkan terhadapnya Kita harus membakar habis bersama Malam harinya mereka sepakat mungkin karena Austin tidak mau kalah saing Dan hanya sekedar ruang kosong Ia melakukan rencananya bersama pergi ke sebuah gereja untuk membakar habis Fogg sudah menyediakan peledak namun hal itu tidak efisien Di sini terlihat Austin menemukan cara lain Mengumpulkan dan merobek semua kitab Lalu ia membakarnya hal ini membuat Fogg bangga karena ia melakukannya sendiri Sin berikutnya terlihat Bervos pergi ke sebuah bar Selagi minum bir ia diperhatikan oleh seorang pria homoseksual Sampai akhirnya ia bergegas untuk pulang Pria itu membuntuti dan mengajaknya bercumbu Jujur di sini saya merasakan geli namun apa daya alur membawanya ke adegan ini Karena Bervos merasakan kesal ia hanya sedikit memberi harapan palsu Dan membawa pria itu ke tempat yang aman Kesampainya ia menusuk beberapa kali pria homoseksual tersebut Dan tanpa bahasa basi untuk membunuhnya dengan sangat keji Esok harinya sedikit perbincangan antara Fogg dan Austin Karena albumnya sudah banyak terjual Seketika Bervos memberitahukan tentang apa yang diliput media hari itu Ia melakukan pembunuhan Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri anggota Helvet Lalu Fogg menganjurkan untuk merayakannya dengan membakar gereja kembali Hal ini tentu terus berlanjut sampai malam pun tiba Mereka bertiga melakukan aksinya Di sebuah tempat yang bernama Rocky Filler di Olson Regian Usai penggelaran konser Motorhead Anggota Black Circle berkumpul dan Austin membeberkan bahwa Bervos telah membunuh atas perintahnya Hal ini menjadikan acuan agar setiap anggotanya melakukan hal yang serupa Dan tingkat kekacauan lainnya Lain ketika, Austin dihantui rasa takut terhadap apa yang telah ia lakukan Tingkat kekacauan besar yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan menjadikan dirinya untuk lebih fokus menata dirinya sendiri Dan melangkah maju untuk menentukan masa depannya Sementara itu pembakanan gereja terus berlangsung yang dilakukan oleh Fogg Selebihnya Austin hanya melakukan pemotretan bersama Anne Merit Sesuai rencananya yang dijanjikan jauh-jauh hari Selepas itu adegan kembali disuguhi dengan perkembang biakan Namun selepasnya Austin merasakan paranoid dan kali ini ia dihantui oleh Dan Namun di sisi lain nampaknya Anne Merit benar-benar sepenuhnya milik Austin Karena mereka berdua disini terlihat mesra Sampai tibanya Mayhem untuk melakukan recording dengan album barunya Disini memperlihatkan dengan vokalis pengganti Dead Dan beberapa percakapan tentang perencanaan cover dengan latar gereja katedral terbesar di Norwegian Hal ini membuat acuan Fogg untuk meledakan gereja tersebut Namun napaknya Austin menolak dan membuat Fogg kesal Tapi disini recording masih tetap berjalan Dalain waktu dengan posisi Fogg berada di rumahnya dan masih terlihat kesal Ia menelpon Austin yang masih terlihat mesra bersama Anne Merit Mereka membuka percakapan bahwa Fogg akan membongkarnya ke publik Dan memberitahukan ke media Namun menurut Austin itu adalah ide yang buruk Karena menurutnya mereka sudah diintai oleh polisi Disini Fogg benar-benar berkendak lain Menurutnya Austin hanyalah paranoid dan membuat diri Fogg menambah kesal Tidak lama Fogg benar-benar melakukannya dan mengundang salah satu media yang akan mewawancarai dirinya Perihal pembakaran gereja dan pembunuhan Wawancara itu berlangsung sementara Fogg menyamarkan identitas dirinya sebagai nama Griffey Grisnek Sebagai pengandut paganisme dan pengagum Nazi yang menurutnya tidak bisa dipahami oleh seorang jurnalis Hal ini terlihat konyol Sampai akhirnya Fogg membeberkan semua dan bersedia mengambil gambar dirinya sebagai identitas misteri Tidak lama Fogg ditangkap dan semua media meliput dirinya sebagai ketua anggota Black Circle Sehingga perkumpulan itu menjadi sorotan dunia Disamping itu karena ulah Fogg membuat Austin merasa hancur Sehingga tokonya Helvet harus tutup karena sang ayah menghentikan uang sewa tokonya Ia sedikit berbincang kepada Bervos bahwa Austin akan membunuh Fogg dan membuat film snap dari kejadian tersebut Tidak lama setelah mereka berkemas membereskan tokonya Ada sebuah telpon dari Kerang Magazine London Yang menanyakan beberapa informasi tentang Black Circle, Black Metal Norwegian, dan Mayhem Di antaranya sebuah rumor pemakanan otak dead yang dilakukan anggota Mayhem Disini Austin membenarkannya Namun semuanya hanya omong kosong Sementara itu Fogg kembali dibebaskan karena tidak mempunyai cukup bukti Bahwa ia dan anggota Black Circle telah membakar dan melakukan pembunuhan Ia langsung bertemu dengan Austin Di sisi lain Black Metal Norwegian semakin terkenal setelah diliput dalam majalah Karang Magazine di London Dan Mayhem menjadi momentum dalam majalah tersebut Disini Fogg tetap berpikir lain karena apa yang ia lakukan hanya atas kendali Austin, pendiri Black Metal, dan Mayhem Hal ini membuat Fogg merasa dibodohi Karena selain itu rilisan album Mayhem adalah uang hasil dari penjualan Burzum Akhirnya ia mengundurkan diri dari Mayhem dan mengembalikan kalung tengkorak dead Namun lagi-lagi disini adalah omong kosong Karena kalung tersebut hanyalah tengkorak ayam dan sama sekali bukan tengkorak dari dead Austin pun pulang ke rumahnya Disana masih ada Anne Merit Ia hanya heran tentang persaingan aneh dirinya bersama Fogg Anne Merit tahu bahwasannya Austin adalah pemimpin yang tangguh Disini ia benar-benar menyadari Sehingga ia menuliskan surat kontrak kembali kepada Fogg Dan akan segera melulasi hutang terhadap peridisan Burzum dan dirinya Tidak diduga percakapan Austin bersama Burzum Perihal ucapan pembunuhan terhadap Fogg telah sampai kepada dirinya Tentu hal ini ditanggapi serius dan membuat permasalahan menjadi benar-benar kacau Setelah surat kontrak sampai justru Fogg berpikir lain Ia berpikir ini adalah permainan yang akan membuat dirinya terbunuh Mungkin karena hal itu Fogg benar-benar mengambil tindakan Ia bersama temannya memutuskan pergi ke Olso untuk menuju ke tempat Austin Di waktu yang bersamaan Austin yang akan mengakhiri kekacauannya Ia meminta memotong rambutnya kepada Anne Merritt Dan hal itu benar-benar dilakukan Sementara itu bayangan tentang Dead masih ia rasakan terhadapnya Sampai akhirnya Anne Merritt pun pulang Terlihat dalam perjalanannya Fogg yang penuh dengan amarah dan perencanaan terhadap Austin Hal ini benar-benar diluat dugaan dan sangat disayangkan Namun apadaya karena sebuah dokumenter Peristiwa ini sudah benar-benar terjadi di masanya Fogg pun benar-benar tiba di tempat Austin Di sini Austin hanya benar-benar menaruh harapan baik Namun apadaya perkataannya tempoh hari telah mengubah segalanya Termasuk mimpi dan bandnya Ia ditusuk beberapa kali oleh Fogg Dengan berbagai penjelasan Namun Fogg tidak menghiraukan Meskipun usapan Austin terhadapnya hanyalah sebuah umum kosong Alhasil Austin pun terbunuh di tangan Fogg Dan atas tragedi itu semua media mengabarkan Tewasnya pimpinan anggota Black Circle dan musisi band Mayhem Selain itu juga hal ini telah menjadi akhir Semua terungkap saat fakt tertangkap dan beberapa pelaku pembakaran dan pembunuhan Tragedi ini menjadi suratan dunia sebagai dugaan peristiwa lahirnya Black Metal Satanisme atau pemuja setan Serta menjadi duka untuk orang-orang terdekatnya Film pun selesai Ending yang cenderung membawa efek negatif Karena penggambaran media Sebuah peristiwa yang hanya meliput kisah yang hiperbola Satu hal, tindakan satanisme atau pagadisku disini Hanya sebuah umum kosong dan tidak benar-benar dilakukannya Adakah pendapat tentang review film yang bisa kami sajikan untuk teman-teman? Silahkan komentar di bawah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.